Intro Saudara-saudari terkasih, Natal seringkali identik dengan sukacita, dengan pesta pora, dengan musik keras, dengan banyak keramaian. Tidak ada salahnya sebetulnya, tapi jangan lupa sebetulnya peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana, yaitu seorang ibu dengan bayinya dan seorang bapak. Di tempat kandang binatang lahir di atas tumpukan jerami di palungan, sekelilingnya adalah domba-domba dan gembala-gembalanya. Sangat sederhana, tidak ada hingar-bingar, tidak ada musik meriah, tidak ada pesta pora. Justru Allah lahir menjadi manusia dalam kesederhanaan. Dan itulah Natal. Mengapa? Fokusnya bukan pada pesta pora, fokusnya bukan pada kemewahannya, tetapi pada manusia. Bahwa menjadi manusia sudah luar biasa. Buktinya apa? Buktinya Allah mau menjadi manusia. Kalau tidak berarti, kalau tidak bernilai, tidak luar biasa, untuk apa Tuhan repot-repot jadi manusia? Karena sangat bernilai menjadi manusia, maka Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan gambaran adalah bahwa keluarga itu sangat istimewa. Seorang ibu dengan bayinya dan seorang bapak yang menjaga dan melindungi. Itulah keselamatan, itulah keluarga, itulah nilai luhur yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Maka jangan lupa kita kembali fokus untuk merayakan Natal pada nilai pribadi manusia. Betapa berharganya setiap pribadi manusia. Dan betapa indahnya seorang pribadi dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang sederhana. Menjadi manusia saja harusnya berbahagia. Karena memang menjadi manusia saja sudah luar biasa. Persoalannya, kupu-kupu bisa bahagia dengan menjadi kupu-kupu saja menghiasi taman yang indah. Burung bisa menjadi bahagia, bernyanyi-nyanyi setiap pagi menyambut matahari. Menjadi burung saja sudah bahagia. Kenapa manusia menjadi manusia saja yang luar biasa tidak bahagia? Banyak manusia yang merasa berduka sepanjang hidupnya. Banyak manusia yang bersedih tidak menemukan kegembiraan. Natal mau mengembalikan kepada kita lagi. Bahwa menjadi manusia saja sudah luar biasa. Berbahagialah jadi manusia. Tidak usah repot-repot. Bahkan dalam tradisi lain kalau kita mau belajar dari mereka. Dalam hidup yang mereka yakini. Mereka berusaha terus-menerus hidup baik. Supaya nanti bisa terlahir menjadi manusia. Kita sudah terlahir menjadi manusia. Kenapa tidak bisa menikmati sukacita, rasa syukur, bahkan hanya dengan menjadi manusia saja. Kita terlalu banyak repot dengan banyak perkara yang tidak perlu. Kita seperti Marta. Yang diributkan dengan banyak persoalan. Kita perlu duduk seperti Maria. Menghayati sukacita hanya dengan menjadi manusia saja. Bersyukurlah, bergembiralah. Karena nilai manusia adalah inkarnasi. Martabat manusia adalah Allah yang mau repot jadi manusia. Itu nilai kita sebagai manusia. Itulah Martabat kita. Allah sendiri sampai mau jadi manusia. Meninggalkan kealahannya. Kalau manusia tidak bernilai, tidak bermartabat, tidak penting. Tidak mungkin Tuhan melakukan itu semua. Justru, karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Dan supaya itu jelas, Tuhan lahir dalam kesederhanaan. Sehingga bukan gemerlap latar belakang, bukan kemewahan prasarana yang bisa mengaburkan nilai yang penting. Tetapi dalam kesederhanaan, sehingga manusia nampak sebagai fokus pusat utama yang sangat penting di mata dan di hati Tuhan. Maka Natal mengingatkan kita semua, supaya setiap orang harus bersukacita. Harus bergembira. Tidak perlu alasan untuk bersukacita dan bergembira. Karena alasannya adalah menjadi manusia itu sendiri. Itulah Natal. Itulah penegasan dari Tuhan bahwa kita begitu berharga. Selamat merayakan Natal. Selamat menikmati kesederhanaan. Dan selamat berbahagia apapun yang terjadi. Karena kita manusia yang bermartabat. Kita manusia yang bernilai di mata Tuhan dan di mata diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, jika ada di antara saudara sekalian yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan menulis pada kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.